Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani Jumpa lagi di Petani Invitable Channel Di video kali ini saya mau Menjelaskan Cara-cara Untuk menghindari Dusuk batang Pada taman melon Yang dipangkal batangnya Seperti itu Untuk menghindari dusuk Batang Usahakan daun yang kecil-kecil itu Dibersihkan semua Nah seperti ini Itu ada daun yang sekecil kan Usahakan dipangkal semua Seperti ini Dipotong semua Fungsinya untuk menghindari Dusuk batang Yang dipangkal seperti ini Nah seperti itu Dan kalau yang sudah terkena Dusuk batang Sebenarnya sangat simpel Untuk mengobatinya Cukup dioleskan bungisida itu Dioleskan pakai kuas Kalau yang sudah terkena Nanti akan kering sendiri Seperti Antrakol Apatrizia Dioleskan pakai kuas Kalau yang sudah terkena Tapi kalau yang Untuk pengegan Seperti itu tadi Jadi Usahakan daun yang kecil itu Dihilangkan semua Nah seperti itu Ini juga Dihilangkan semua Jadi daun yang kecil seperti ini Usahakan yang Seperti ini Ini dibuang semua Dan diumur 32 AST ini Kondisi Buahnya seperti ini Dan saat ini Lagi hujan Nah ini Lagi dimis Hujan dari tadi siang Tidak reda-reda Nah ini saya gunakan ke teman-teman Sampai sana itu Seperti itu Jadi yang ditangkal batangnya Dibersihkan semua Nah seperti ini Ini waktu Memupukan Belum saya pupuk Soalnya hujan terus Sudahkan rumput-rumput yang di Tangkal batang ini Dibersihkan semua Seperti ini Teman-teman Nah itu Ada buah-buahnya Nah ini Di umur 32 AST Jadi buahnya seperti ini Yang atas juga ada Jadi untuk nilai si nanti tinggal dipilih saja Yang bagus Dipilih dua Jadi satu Batang ini dipilih dua Dan sana juga dua Jadi insya Allah saya buahkan empat Ada yang empat ada yang tiga Dan ini cuatanya hujan Hujan terus Untuk bisa teman-teman lihat Dan untuk bungi sidah di musim hutan Seperti ini teman-teman Usahakan Rutin Dua hari sekali Atau setiap hari Tidak masalah Untuk menghindari Jamur pada Daun Dan saya mau coba Sini Nah itu Tau buahnya Soalnya kalau di musim hujan Seperti ini Rawan Buahnya rawan merah Tidak jadi Jadi usahakan Di atasnya Yang kita isakan empat itu Jangan dipotong dulu Untuk jaga-jaga Seperti ini teman-teman Nah ini kan sudah saya pangkat semua Kucuknya Nah seperti ini Kita ngambil empat Satu, dua Tiga Empat yang atas ini Jadi usahakan yang atasnya ini Jangan dipotong dulu Jadi nunggu buahnya ini sudah Ditali Sudah positif jadi Jadi tinggal Kita mengurangi yang atas itu Itu jaga-jaga Kalau buah yang bawah itu tidak jadi Kita ambil yang atasnya Seperti itu Seperti ini Nah ini kan bawahnya bersih semua Seperti itu Kalau yang daun kecil itu bersih Insya Allah Busuk batang Tidak menyerang Seperti itu Seperti itu Seperti itu Buahnya Yang segini Itu juga Itu teman-teman Di umur 32 ST Ada juga yang di atas Seperti ini Nah ini di daun Sebenarnya yang bawah Tidak jadi semua Merah semua Kita coba kita hitung Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini tujuh Sampai Sebelas Itu masih saya sisakan Dan yang atasnya sebelas itu juga belum saya pangkas Soalnya musimnya seperti ini Musim hujan Jadi takutnya kalau dipangkas semua Nanti yang bawah tidak jadi Selesai Tidak ada buahnya Seperti itu Teman-teman Dan untuk pencokolan Ini Itu tempat pencokolan Ini calok Kalau tidak hujan Besok Saya bobo Cokol Sudah berumur 32 ST Suara Jam terus Jadi kita harus Sabar Santai Saya mau Biar yang bawah Biar yang bawah Seperti apa Nah ini teman-teman Biar yang bawah Dan sama juga Semua Ya pokoknya yang semua Di pangkal batang Itu saya bersihkan semua Seperti ini Bersih Seperti itu Dan ini buahnya Sudah Agak yang segini Jadi kalau Kucuknya sudah dipotong Itu akan cepat Perkembangannya Soalnya nutrisi itu Langsung masuk ke Buah Jadi cepat Nah seperti itu Jadi dibersihkan semua Oke teman-teman Jangan lupa Mau dukungannya Like, comment, dan subscribe Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh